Kita ke Pontianak, Pemirsa Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak atau KBTP melakukan aksi sosial dengan melakukan pembagian masker kepada pengendara. Aksi ini dilakukan sebagai dukungan perlawanan terhadap pandemi corona. Bagi-bagi masker, yang kini sulit dicari itu dilakukan di persipangan Jalan Gajah Mada dan Petran Rabu sore kemarin. Pembagian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Aksi ini pun mendapatkan perhatian, bahkan tak sedikit pengendara yang langsung menghampiri untuk mendapatkan masker. Ketua KBTP, Henry Pangestulim menyebutkan, dalam kesempatan itu pihaknya membagikan sebanyak 1.500 lembar masker dan habis dalam waktu yang cepat. Langkah yang mereka ambil ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat kota Pontianak yang sulit mendapatkan masker demi menjaga kesehatan dari pandemi corona. Henry mengaku bahwa pihaknya telah sesuai prosedur dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan masker tersebut. Pasti kalau kita punya lebih banyak lagi, insya Allah akan kita bagikan juga semuanya. Kita, masalah masker ini, masalah untuk kita semua. Jadi kita harus sama-sama jaga kesehatan, Bang. Bang, lama nanti Bang proses waktu Bang memesan barang ini yang ngantai, Bang? Lumayan juga, lumayan. Jadi, ada pun berapa dapat, kita bagikan semuanya. Jadi, barang ini bukan untuk kita saja. Jadi, kita paling di rumah hanya satu kota saja kita pakai untuk keluarga. Nah, selainnya kita bagikan semuanya. Kalau masyarakat sehat, kita ikut sehat. Untuk saat ini, Henry mengaku masih mencari masker. Jika telah didapati, mereka kembali akan membagi-bagikannya kepada yang memerlukan. Mau Lippon TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.